hai oke teman-teman semoga kita main bus motor ID lagi dan kita bakalan bahas tentang update-an mod code name gitu coi nah update-an ini pokoknya mantap banget coi nah jadi ada versi HD nya juga dan versi low coi jadi buat kalian penasaran langsung aja cek video ini sampai selesai main tapi sebelum itu buat kalian yang baru pertama kali mempercayai klik tombol subscribe dulu coi bantu tembusin 300.000 subscriber di tahun ini coi kalau udah makasih banyak kita lanjut ke video videonya main karena kita bakalan lihat yang seru-seru dulu di busit kita kali ini coi oke nah di sini kalian lihat sendiri nih kita masih pakai bus yang ini dan ini OBB nya udah OBB campur-campuran ya coi untuk linknya sih ada di deskripsi video tapi yang di deskripsi yang versi HD nya kalau yang versi ini belum gue share coi karena ini belum gue upload dan ini udah campuran banget udah banyak banget mode yang gue campurin di dalamnya jadi ini tuh sebenarnya kita mau lihat dulu mode kabut asapnya gitu ya sebenarnya kabut asapnya ini sama kayak yang di mode horror gitu tapi ini kabut asapnya kan kita lihat saat siang hari itu kayak mana gitu kalau malam hari kan kabut asapnya itu kurang real gitu coy eh dia bagus gitu kabut asapnya itu real kalau malam hari gitu kalau siang kita bakalan lihat sama-sama coy bagus atau enggaknya di mode kabut asap ini saat siang hari di busit coi makanya sebelum itu subscribe ya kita putar balik aja lewat sini kalau kalian mau ribet tapi kalau kalian mau gampang sebenarnya bisa lewat sana sih tinggal lurus aja gitu kita sengaja lewat sini coy tuh cuman ini kok enggak maju-maju gitu apa yang terjadi coy apakah oke baru maju juga ops kita masuk luan lah oke lama takutnya coy oke kita masuk ya berhasil nah untuk lokasinya itu ada di depan coy ini kalau kalian bisa lurusin aja opsit laka kah enggak enggak kita masuk ya bisa oke bisa cowok meskipun harus kebanting dulu saya nah ini ya kalian lurus aja kita bakal lihat coy mungkin kalian yang udah nonton video gue semalam itu itu mapnya sebenarnya horror gitu ya tapi kalau dilihat siang hari kita mau lihat jadi kayak apakah dia bisa kayak cuaca baru gitu kalau gue nungguin ada mode cuaca baru ini sendiri udah dibuat juga karena cuaca yang saat ini kan dia tuh kayak cuman hujan aja gitu dan ini butuh kabut asap yang bener-bener tebal gitu loh makanya kita lihat sama-sama aja kalau siang hari si kabut asapnya ini bakalan kayak mana gitu nah jadi di depan tadi itu nih kalian belok tuh jadi gampang jadi lurus-lurus aja terus belok kalian ikutin aja pokoknya jangan skip cek kalau kalian skip ya kalian auto nyasar gitu tapi kalau kalian nggak skip gua jamin enggak bakal nyasar cek kalau gua juga naik busnya pelan-pelan jadi kalian bisa perhatiin gitu rute-rutenya gitu nah kita udah masuk di rutenya aja kalau udah disini sih udah fix bakalan nemu gitu karena ini udah deket banget tuh di depan udah lokasinya yang ekstrem itu yang serem itu coy tuh di depannya kita coba kesana bukan ini coy kalau ini kan masih di perumahan warga gitu kalau perumahan warga nggak terlalu serem dan berkabut asap gitu tapi nggak tahu deh next bakalan dibuat apakah full kabut asap sama si alien GMP kita nggak tahu juga tuh nah jadi mod ini tuh memang dari alien GMP coi jadi emm besenya sih memang best dari s-project cuman dimasukin ke buset dan dirombak-rombak lagi gitu pokoknya kita nggak ngerti lagi juga ngerti itu ya modern-moder aja gitu oke kita langsung jalan aja nih kita kedepan wis keren parah ini pemandangannya loh nih bener-bener real di s-bus gitu dan s-busnya sendiri sayangnya udah nggak rilis lagi gitu dia yang versi yang dulu ini gitu enggak tau kenapa deh di Playstore gue cari-cari nggak ada apakah ada problem nah itu di depan cekan itu itu ada penampakan-penampakan juga karena memang ini basic itu modnya memot emm penampakan gitu loh cuman emm bisa juga dijadikan ya kayak gini lah kabut asap kabut asap begini gitu oke kita lihat dulu wih keren 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 kita geserin no coy ada kabut asap kabut asap dan juga ada mbak poci gitu Oke kita coba ren dulu kita mau lihat dulu pocinya mana teman itu itu tentu ada dua coi ada dua di belakang ayo itu dia kita tangkap coi tangkap 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 nih wih dih ini yang ini tinggi banget banget dan ini ada di bawah gitu yang bawah ini real coy tuh wih penampakan mukanya itu kayak gitu coy tuh wih gila mukanya serem banget coy ngeri loh item dia mukanya mentuh wih dih jadi ini kalau siang hari kayak gini aja untuk yang terbang mana yang terbang ya tadi ada loh dia menghilang coy nih yang ini dianya tuh waduh ngeri 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 oke coba kita lihat lagi kedepan coy nah itu dia untuk mode kabut asap yang gua maksudin gitu nah jadi memang ini lokasinya serem juga kalau siang juga kalian lihat dulu itu ada penampakan tetap kita langsung lihat aja deh mau siang ataupun apa gimana tetap aja jadi kita coba gaskan tipis-tipis ya coy tuh wih dih tuh coi ada yang terbang-terbang gitu loh wih dih tuh tinggi banget tuh terbangnya dan ini beda sama yang tadi coy yang tadi tuh ada mukanya gitu yang ini kok nggak ada kok beda ya coy yang tadi tuh poci apa gitu loh ini mode kabut asapnya itu kira-kira begini coy tuh kita mau ambil foto dulu deh di dalam-dalaman asap-asapan ini coi tuh jadi kayak bener-bener mode yang berkabut kebel gitu loh coy pokoknya ini keren sih kalau memang nantinya ada mode kayak gini coy karena kita bisa ngerasain yang baru gitu kayak yang baru kayak beda gitulah di busutnya coy tuh berasap-asap gini loh keren parah men pokoknya kalau ada yang setuju nantinya karena mode asap ini memang harus diterapin di busut atau enggak kalian coba komen dibawah tekan kadang banyak yang bilang Bang nggak usah aja nggak usahlah gitu ya kan dirinya nggak bingung gitu apakah memang ini nggak cocok dibuatin di busut atau gimana gitu kalau memang nggak cocok coba kalian komen nggak cocoknya itu kenapa gitu karena ini bagus gitu tuh kabut asapnya juga nggak jelek gitu loh tuh bagus coy tuh kabut asap kayak gitu jadi kayak busnya bener-bener ketutupan asap-asap asap ini loh tuh wis tuh jadi mode kabut asap ini juga salah satu gebrakannya bagus juga jadinya nanti bisa menjadi apa ya karena sarana juga bagi pihak maleo untuk upgrade busut kedepannya gitu karena mereka bisa upgrade cuaca supaya ada mode asap ini coy karena kenapa karena mode hujan doang ini kayaknya orang-orang nggak pada bosan gitu memang dulu saat baru ini sedang dinantikan itu yang mode hujan gitu tapi kalau sekarang ingat game-game lain yang udah jauh lebih bagus ya kayaknya hujan di busut ini udah enggak terlalu diperlukan gitu loh nah ini kita lihat dulu nih untuk mukanya seperti ini coy tuh wih di rock and roll dia kayaknya nyanyi sambil nangis itu ya tuh ada megang enggak ada ya coy dia megang kumisnya aja gitu dan ini tembus ya tuh wih gila ini ngeri bahan tuh tuh nah jadinya kita mundur aja aja ngeri coi ngeri 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 kita mundur nah kita mundurin aja dulu coy wih ngeri kayak dia nangis ya Nah oke teman jadi si Gorilla itu memang lagi nangis nangis terus gitu nggak tahu kenapa kita nggak ada ganggu dia nangis coy nah jadi video kita mungkin jump sampai jumpa aja jangan lupa kalian like dan share comment kalian makasih banyak buat kalian semuanya yang menonton video ini sampai selesai coy sekian video kita dan sampai jumpa